Halo assalamualaikum dulur semua selamat malam bosku semua malam ini saya ada di kios burung Pak Beni yang berada atau berlokasi di jalan Pati Purwadi tepatnya di desa Temon Buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam bagi teman-teman di sekitaran Wurubugan atau Purwadi yang butuh pakan di waktu malam hari bisa berkunjung di kiosnya Pak Beni di desa Temon di jalan raya Pati Purwadi Hai ini Hai jenis-jenis pakan burung yang disediakan Pak Beni Hai ada juga ulat Hongkong ini ulat Hongkong dan jangkrik juga ada ini jangkrik-jangkriknya Hai dan itu ulatnya waduh Hai saya sangat geli teman-teman Hai dan juga Pak Beni punya koleksi burung nih di atas nih Oh iya ini koleksi burungnya Pak Beni tapi mohon maaf teman-teman untuk jenis dan harganya saya tidak paham nah maaf ya saya bukan Hai koleksi burung jadi mohon maaf untuk jenisnya saya tidak begitu paham ini juga di sebelah sini juga masih ada ini ya ini ini sangat banyak sekali koleksi burungnya bagi teman-teman atau bosku semua sedur yang berminat atau mau kepo-kepoin burung-burung disini bisa komen dan nanti saya kasih nomor teleponnya Pak Beni bisa langsung menghubungi Pak Beni langsung ini Hai Oke Hai tapi malam hari ini Hai fit membuat video ini saya Hai ingin melihat atau mereview perakitan sangkar burung dari limbah bambu tujuannya untuk memberikan inspirasi bagi sedulur semua yang saat ini Hai lagi galau atau ambil mikir usaha nah ini Pak Beni punya ide Hai siapa tahu bisa panjenengan terapkan atau bisa panjenengan semua lakukan Hai dengan kreatifitas dan ketekunan kesabaran sebuah limbah bambu bisa menjadi kandang atau sangkar burung yang cantik tentunya dengan nilai yang setimpal dengan hasil karya Hai kita lihat ya teman-teman proses perakitan sangkar burung dari limbah bambu yang tidak terpakai tapi di tangan Pak Beni di tangan 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 kreatif bisa menjadi sebuah hasil karya yang bernilai dan punya seni yang bagus dan patut kita untuk menghargai Hai Halo Pak Beni selamat malam naun sewo panggapuntannya Pak Beni ganggu wadale kerja nih kita apa-apa Mas Niki Niki non sewo sadaranya Niki video Niki eh bertujuan Hai membuat ide usaha Pak Beni nah panjenengan kersok purun paringi ilmu dan cara-caranya wak-wak ini bisa membantu konco-konco sedulur sedulur di luar sana yang lagi bingung kepingin membuat usaha atau pekerjaan sendiri Pak Beni ke seperti ini awal-awalnya pripon Bapak Beni kok jenengan sakit dhammel sangkar burung dari Hai limbah bambu Pak Beni Oh ya dari limbah bambu ini dari limbah bambu teman-teman sedulur semua di tangannya Pak Beni menjadi sebuah sangkar burung yang kuat dan kokoh ini ini proses perakitan ini Hai asal usulnya daripada nganggur terus Pak Beni bademikan raitu kemana-mana termasuk tak adik madu ini orang Jawa ini ya kutu sabar pengennya maku nilai meleset dengan teknologi yang pecah Hai Harden Oleh lebih rumit dari kayu Oh itu i-o dipakai dibambuhi rawan pecah apa ini ya betul harus sabar dan kelaten mau dipaku aja harus pakai bur dulu dikasih lubang ini mau maku dikasih lubang pakai begini sejak kapan Pak Benny jenangan pun non-sewu membuat sangkar burung dari bambu ini kalau masih dari dulu maksudnya cuman belum sampai aneh Wow saya pernah dulu walaupun bosen terus sekarang kan kita apa sebidang dengan perjualan burung dah daripada nganggur kita utak-atik membuat kandang sangkar burung burung kecil lah utamanya burung perenjak burung jible Hai kok tak pikir-pikir kok yono masuk eh udah daripada nganggur oh di tak di tak di Oh emang seka pecah tak di burung ini dengan teman-teman enggak pecah dari keteritian dan kesabaran pakai ini biarpun bambu sekecil ini tipaku tidak pecah ini unsewu pemula niki lembi mawon gawe ajaran tapi pun laku Pak Benny alhamdulillah masih di sini berkah menanggutu kejasan anaknya iya hahaha masuk 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 ini pun angsel pintar sangkar Pak Benny untuk akhir-akhir ini dan untuk satu minggu ini ini kurang lebih 16 Mas Wow 16 biji kecil-kecil terus ini untuk pemesanan temen ini minta-mintanya Hai suruh bikin yang besar buat sangat nari tapi model ebot katanya replika ebot tapi dari sangka ya apa nih dari bambu bukan dari kayu ya cukup rumit nih aku sabar genggeng genggeng untuk mencapai apa ya hasil yang maksimal ya maksimal nih ya kalau tadi tadi untuk adik paduk tuh lepas masih deh oh iya siap-siap masuk masuk-masuk kita ngopi dulu oke ngopi dulu sedulur ngopi ngopi ya biar untuk inspirasi hai oke tadi-tadi turun seturu dari pada turun sore Pak Benny ya oke Pak Benny berarti kandung ya ini bisa terima pesan Pak Benny ya ya Siti-siti bisa lah Mas mengerjakan ya Ajaran oke oke teman-teman ini Pak Benny juga bisa menerima pesanan sangkal burung dari bambu nak panjir dengan semua yang kersol atau berminat berkerja sama menampung hasil karyanya Pak Benny ini bisa hubungi Pak Benny langsung ya nanti kita kasih nomor di bawah video ini nanti Pak Benny ya oke apa ini ya oke iya mas oke ini adalah limbah bambu teman-teman ini sebetulnya mau dibuang atau diguak bahasa kasar ini mau dibuang atau dibakar teman-teman tapi dipikir-pikir lagi ini bisa jadi karya ini ini karena mungkin ya bekas kubut dikutak dua kalau dua atau obong jadi jenis bambu apa apa ini yang menurut saya ini yang hasilnya bagus yang lebih bagus itu hasilnya dari pring hapus nah pring hapus ini ulet ulet ring ring yang bawahnya ini pring apa ya pring peting soalnya kita ambil ketebalannya kalau pring hapus kan paling dua jari kalau ini bisa empat jari lima jari soalnya besar ya Pak ini kadang-kadang ini kita ambil yang besar ya disesuaikan dengan bentuk atau rangkanya ini kalau rangkanya besar atau besar berarti sehingga bawah harus tebal biar selasi bahasanya ini ini juga harus marah ya mas berarti ini untuk tidak Pak Benny ini otak-otak sendiri otak adek matuk itu bahasa jawanya oke siap ya ini sementara teman-teman ini perakitan dulu karena saya belum tahu prosesnya itu siang nah buat hati murah seperti jajah sih kapan-kapan kita tanya lagi sama Pak Benny ini untuk tata cara atau tutorialnya pembuatan ini kan sudah jadi rangkanya atau jadi bentuk-bentuknya tinggal merangkai saja tapi kan prosesnya dari pembuatan ruji-ruji ruji-rujinya terus kasih lubang-lubang itu terusan untuk ukuran ukuran lubangnya berapa senti burih berapa mili nanti siang atau kapan-kapan lagi nanti kita datang lagi untuk melihat tutorialnya atau cara pembuatannya ya ini kan cara perakitannya dulu simpel mudah mas, alatnya ini mudah simpel oke bendu alat yang dibutuhkan pertama bendu atau ya kalau gak ada masa ya pakai peso bendu, peso, bur maklumlah maklumlah jirung di model mas sudah sudah malah oh iya yang penting kan bukan modalnya Pak Benny yang penting kan niatnya Pak Benny betul niat dan kesabar Pak Benny oke seduhuku semua ini adalah pemanfaatan pelimbah bambu ini bisa menjadi ide usaha di masa pandemi ini Pak Benny di mana kita gak bisa bergerak ruas dalam bergerak usaha harus ada atau mengikuti protokol-protokol kesehatan tapi kalau kita bisa kreatif tekun sabar seperti Pak Benny apapun bisa jadi sebuah karya atau jadi sebuah pekerjaan Pak Benny yang penting mau mencoba dan berlatih dan kuncinya sabar apa ini oke teman-teman sekian dulu video kali ini mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi ide usaha bagi seduhuku semua yang lagi bingung mencari ide usaha atau pekerjaan baru atau pekerjaan sendiri ini ada ide usaha pembuatan sangkar burung dari limbah bambu tentunya dengan modal seadanya pak bingung maaf udah papasan tapi kita bisa menghasilkan rezeki atau uang oke sekian dulu teman-teman mohon maaf bila ada mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu atau referensi ide usaha baru bagi panjangan semua dan terima kasih juga pak bening waktunya mohon maaf terima kasih mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di sana di luar sana dan juga monggo sedulur semua yang pengen pesan atau beli sangkar burung hasil karyanya pak bening insya Allah dijamin kuat karena ini dari karyanya beliau sendiri tentunya bergaransi juga bening bergaransi Palu ini seanggir pokoknya Palu ini kecil mas seimbang dengan pak kuning ya betul tapi kan yang penting kan hati-hati dan sabar oke oke bagi teman-teman yang sejenis usaha atau sama usahanya yang bagi teman-teman atau sedulur semua mau bermitra mau menampung hasil karyanya pak bening sangkar burung dari limbah bambu atau dari bambu ini bisa hubungi pak bening nanti ya nanti kita kasih nomornya tapi bening di bawah video ini ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi panjangan semua atau kita semua untuk yakin dan percaya kita untuk mandiri dan usaha dengan apa yang ada di sekitar kita tentunya dengan keadaan apapun kita bisa berkarya oke terima kasih selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicomania girl terima kasih